Tim Gugus Tugas Kota Cimahi Petugas di Dinas Berhubungan Jeng Dinas Kesehatan Nuka Bengket di Natim Gugus Tugas Kota Cimahi ngelakonan raziakan utarumpa kendaraan anung alalarti saluaren daerah di gerbang kaluartol Baros Cimahi. Hiji-hiji kendaraan kalawan plat Jabode Tabek di pariksa ku petugas patalikana kelengkepan surat bebas COVID-18. Natarumpa kendaraan anu tebisa nembongkan surat negatif COVID-18 diwajibkan pikir ngelakonan rapid antigen anuges disayagakan gratis kupem kot Cimahi. Perakurakan pemeriksaan surat bebas COVID-18 ke natarumpa kendaraan dilakonan pikir nektek sumbarna virus corona di Cimahi. Di antik itu, etapa pemeriksaan T mangrupa salah seji ranggeyan, tina pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Tina PPKM Jiridhiji, ayah dua warga nuka konfirmasi reaktif COVID-18, tursa harita dilakonan tindakan medis. Saya dari Telagang Murni, Cibitung, kekuatan Bekasi. Cimahi mau apa, Bu? Pengelayat. Pengelayat. Bu, adanya rapid antigen seperti ini gimana tanggapan, Bu? Bagus sih, kalian buat tahu kesehatan kita. Bila tidak bisa menunjukkan surat keterangan hasil perangannya, itu kita langsung arahkan ke posko tenaga kesehatan untuk langsung diambil sampel dan diperiksa dan hasilnya langsung keluar 15 menit. Tujuannya semata-mata kita ingin menghindari penularan penyakit COVID-19 di luar dari luar wilayah kota Cimahi yang masuk ke wilayah kota Cimahi. encuent itu cuma apa berang total ayah 50 warga di salu Oscar daerah anu yorang rapid antigen turhasil sakumna non-reaktif. Pemeriksaan surat antigen p seeh nerdung peta dari luar 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 yangは akan terus dilakukan pكن tragan noktanan tepirus poh coming in. Algy Mohamad Gipari, Bandung TV